Hai guys, welcome back to my channel Vira nih guys, pasangan tuntut rumah sakit karena melahirkan anak laki-laki Kok bisa sih? Yuk kita ikuti berita selanjutnya guys Diberitakan nih guys, sepasangan suami istri tidak terima saat mengetahui jenis kelamin anaknya tidak sama dengan harapan mereka nih guys Pasangan sesama jenis itu Untuk pengetahuan kalian ya guys, pasangan sesama jenis itu melakukan program kehamilan di Nuryod nih guys Pastinya untuk mendapatkan anak perempuan Pasangan tersebut telah menggunakan proses seleksi gender untuk memastikan jenis kelamin bayinya adalah perempuan guys Mereka memilih untuk menggunakan setelur robi dan donosperma untuk membuat ambior yang ditanamkan di rahim heter nih guys Tetapi tidak sampai mereka melakukan pemindahan selama 15 menit guys Pasangan itu sangat terkejut Nah, saat diceng nih guys, jenis kelamin bayi mereka adalah laki-laki guys Mereka yakin bahwa dia dimasukkan embriok orang lain guys Laki tidak terimanya ya guys, hater merasa bahwa dia seperti hamil anak alien guys dalam dirinya Klinik fertilitas itu memulai penyelidikan guys apakah embriok itu milik pasangan tersebut Dan 7 minggu setelahnya guys, klinik kesuburan itu mengonfirmasikan bahwa memang embriok itu milik pasangan tersebut Tetapi mereka merasa dihianati Karena mereka pasangan sejenis pengennya anak kewek yang keluar cowok gitu loh guys Pada Desember 2020 nih guys, hater akhirnya melahirkan bayi laki-laki guys Namun dia mengaku tidak memiliki hubungan emosional dengan anaknya tersebut kan Setelah melahirkan nih guys, hater pun berjuang melawan depresi Pasca melahirkan, dia bahkan berpikir untuk bunuh diri guys Hater kini sudah sembuh dari depresinya guys Putra mereka kini berusia 18 bulan nih guys Dan menjadi balita yang cukup sehat Hater masih diliputi rasa bersalah karena tidak bisa memiliki keterikatan dengan putranya tersebut guys Di bulan awal-awal kehidupannya Tapi sekarang dia sudah mulai belajar dan mulai sayang kepada bayi mereka nih guys Mereka mengatakan kan, bayi itu tidak bersalah Dia tidak pantah menerima semua ini Klinik mengacaukan sesuatu yang sangat integral Tahun-tahun formatif pertama bayi kami Pasangan tersebut kan memutuskan untuk menuntut klinik tersebut Itulah alasan kami melakukan semua ini Karena aku sangat mencintai anakku Kami pikir putra kami pantah mendapatkan ikatan emisional Sejak awal dilahirkan guys Oke lah guys, sampai disini aja video aku untuk kali ini Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya guys Bye bye, jumpa lagi di next video Bye bye guys Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video